Baik, selamat datang di podcast pertama kami, sekadar obrolan mahasiswa-somasi. Di sini saya, Yeddy Sulaiman, mahasiswa Fahwe regular angkatan 2018 bersama teman-teman saya yang lain, ada Momatik Bell dan Aaron Peter. Di sini saya akan memoderatore podcast pertama kami, di mana podcast kami memiliki tema besar yaitu Synchronizing Pendidikan Tinggi Hukum dengan Kebutuhan Profesional Hakim. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang hukum dan sekolah hukum. Baik, untuk yang pertama, bagaimana sih teman-teman melihat pendidikan tinggi hukum yang sekarang sedang berada? Kalau gue sih ngeliatnya pendidikan tinggi hukum sekarang tuh buat nyari gelar gitu kan, buat nanti kerja di bidang hukum. Kalau misalkan dari SMA gitu, misalkan kita lulus SMA terus kita kuliah buat nyari gelar sarjana atau gelar, apa sih, kalau vokasi itu AMD kok nggak salah ya, dia tiga vokasi gitu. Kalau misalkan pendidikan di hukum, nanti pasti akan mendapat sarjana hukum buat nyari kerja di bidang hukum, nyari duit jadi kaya raya, begitu. Itu kok pandangan gue. Bagaimana, Aaron? Kalau pandangan gue pribadi sih terhadap pendidikan hukum di Indonesia itu merupakan pelajaran lanjutan daripada yang kita telah pelajari di masa SMA, yaitu lebih spesifiknya PKN. Dan pelajaran yang kita dapat pas kita sekarang kuliah. Itu lebih mendalam dan akan membantu kita dalam kedepannya, dalam profesi kita. Menurut gue sih gitu. Baik, kemudian teman-teman tahu nggak sih di FAW ini sejarahnya bagaimana nih? Pendidikan, gue saya FAW lah, pendidikan tinggi hukum di Indonesia ini sejarahnya bagaimana sih yang pertama di Indonesia? Coba deh lo dulu, Aaron. Ini kan lo kayak lebih pinter gitu, Aaron. Kayak paham sejarah gitu kan. Oke, kalau menurut gue di Indonesia pendidikan hukum itu, khususnya pendidikan tinggi, baru pertama kali oleh pemerintah India Belanda tahun 1909 dengan nama Rekskul. Nah, yang bertempat di Batavia sebagai perwujudan permintaan Bupati Serang P.A. Ahmad Jajani Inggrat. Dengan tujuan untuk mengisi keperluan tenaga hukum di pengadilan kabupaten, kemudian Rekskul ini di tingkatkan menjadi suatu nama Rekskul atau Facultate der Rekskulertate. Yang dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur General Devok dan menunjuk seorang guru besar Belanda kenamaan, yaitu Prof. Mr. Paul Skolten sebagai pemimpin Rekskulertate der Rekskul tersebut. Baik, dari penjelasan Aaron tuh, itulah yang menjadi cikal bakal pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Atau mungkin lebih tepatnya sejarah berdirinya Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Indonesia. Di mana FAUI adalah salah satu pendidikan hukum tinggi, pendidikan tinggi hukum pertama yang berdiri di Indonesia dan merupakan pionir dari pendidikan tinggi hukum. Dan kemudian ya kita sudah ngomong sejarahnya dan lain-lainnya ya, fungsi pendidikan tinggi hukum dan lain-lain. Saya pengen mencari tahu lebih lanjut nih, kira-kira dari saudara Iqbal dan Aaron, tahu nggak sih bagaimana kita tuh sistemnya di Indonesia tuh? Mungkin dalam hal ini kita akan membandingkan ya dengan sistem di Amerika Serikat karena cukup kita kenal dari film-film dan lain-lain. Dan bagaimana sih cara kita meraih gelar sejarah hukum? Kalau di Indonesia kan kalau kita mau dapat gelar sejarah hukum atau SH gitu kan, kita lulus SMA dulu nih atau yang setingkatnya mungkin, apa sih namanya, ujian C atau apa itu namanya lupa gue. Jadi setelah kita lulus SMA atau setingkatnya kita bakal ikut tes masuk perguruan tinggi gitu kan, mau yang swasta ataupun negeri gitu. Yang negeri bisa diikuti dengan SNMPTN atau SBMPTN, kalau di UI ada tambahan SIMAK sebagai jalur mandiri gitu kan. Nanti tuh di UI atau di sekolah hukum itu belakar belajar tentang hukum gitu kan selama 3,5 tahun sampai 4 tahun rata-rata gitu kan. Dengan beban studi kurang lebih 144 SKS. Nantinya pun setelah kita selesai beban studi tersebut sudah terselesaikan, kita juga bakal lulus skripsi gitu pastinya kan. Karena kita sayangnya nggak mengenal sistem lulus non-skripsi kalau di UI yang fokus hukumnya gitu. Terus kita baru udah dapat gelar SMA gitu. Simple gitu kan, lulus SMA, ikut tes masuk kuliah, pilih jurusan hukum, keterima kuliah hukum, sajana hukum gitu. Simple prosesnya. Tapi kalau di Amerika gitu misalkan, itu banyak banget. Kayak lo harus dapat gelar sajana sebelumnya, tapi bukan kayak sajana bebas gitu. Tapi rata-rata biasanya kayak ilmu politik, pemerintahan, segala macem gitu. Terus juga ikut daftar diri di LSDAS atau Law School Data Assembly Service. Terus ikut tesnya lagi namanya LSAT atau Law School Admission Test. Minta rekomendasi dosen, mengambil tes TOEFL. Itu kalau misalnya buat orang-orang yang luar negeri untuk berkeluar di Amerika biasanya gitu. Sama dokumen pendukung kuliah gitu. Kayak mungkin pembayaan atau segala macemnya gitu. Kan agak ada ribet gitu. Kalau misalnya di Indonesia, lo mau sajana hukum, yaudah. Lo kuliah S1, ikut jurusan ilmu hukum. Lalu senang dapat sajana hukum. Dan lo kurang lebih bisa langsung berpraktek gitu ya kalau ada sajana hukum. Kalau di Amerika gitu, beda gitu. Lo harus sajana dulu di jurusan lain gitu. Atau di studi lain baru lo bisa ngambil ilmu hukum gitu. Sebagai mungkin S2-nya mungkin gitu ya. Baru bisa berpraktek hukum. Belakang ini juga gue lagi nonton ada drakor gitu lah gitu kan. Namanya itu law school. Gue kayak ngeliat itu wah kayak seru juga gitu nih kan. Banyak kasus-kasus yang misteri-misteri gitu. Sistemnya pun sama kayak di Amerika. Jadi mereka tuh harus punya gelar S1 dulu. Sebelumnya di bidang lainnya. Baru bisa ngambil sekolah hukum gitu kurang lebih. Gitu deh yang gue tau sih. Baik-baik. Mungkin itu terkait. Bagaimana cara kita meraih gelar sajana hukum di Indonesia maupun contohnya di Amerika. Kita membandingkan kedua hal tersebut untuk mengetahui perbedaannya. Lalu kita mungkin lanjut aja kali ya. Ke subtopik selanjutnya yaitu. Bagaimana sih pendidikan tinggi kumul ini. Kita setelah lulus nih apa sih yang ada. Profesi yang ada apa. Dan bagaimana gitu. Di Indonesia kan kita ya tau lah ya. Ada yang namanya advokat. Ada yang namanya hakim. Ada yang namanya jaksa ya. Mungkin tiga itu yang cukup common kita tau. Cukup umum dikitau di masyarakat juga. Dan gue pengen minta pandangan. Kalian berdua nih terkait pendidikan lanjutan. Ya mungkin lebih tepatnya terkait profesi hukum itu sendirilah. Setelah kita menjadi sajana hukum. Kalau lagi kayak pendidikan lanjutan. Kayak pendidikan advokat. Apa sih bahasnya tuh kayak S2-nya. Kayak kenotariatan gitu bukan sih kurang lebih. Ya dia maksud gitu. Nah kan kayak kalau tadi dibilang. Pekerjaan-pekerjaan yang banyak dikenal tentang hukum di Indonesia. Kan ada advokat, lawyer, rejaksa, segala macem gitu kan. Tapi ada beberapa pekerjaan lainnya pun yang orang-orang tuh kayaknya gak tau ada tentang hukum gitu. Kayak misalkan PPAT, notaris, atau misalkan arbiter gitu kan. Arbiter kan kerjanya tanda petik swasta ya. Orang tuh ngira dia bukan bagian dari pengadilan. Tapi itu pengadilan sebenernya gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Mungkin Aaron sedikit tau gak terkait. Ya kita langsung agak spesifik aja deh. Advokat tuh gimana nih? Dia ada persyaratannya gimana nih bedanya nih di Indonesia sama di Amerika. Oke kalau menurut gue terkait pendidikan lanjutan di bidang hukum terutama lebih spesifiknya di bidang advokat. Jadi kalau misalnya di Indonesia terdapat beberapa profesi hukum yang dapat dipilih jika memang tertarik untuk menjalankannya. Seperti advokat dan hakim. Dalam hal untuk menjadi advokat, seorang sarjana hukum harus terlebih dahulu mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau yang bisa disebut dengan PKPA. Kemudian setelah mengikuti pendidikan tersebut, dilanjutkan dengan mengikuti ujian profesi advokat atau UPA. Lalu mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya atau minimal 2 tahun secara terus menerus. Dan terakhir, mengikuti pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat. Nah, ini tuh berbeda dengan di Amerika Serikat karena dimana setelah lulus sekolah hukum, seorang baru harus lulus atau mengikuti ujian resmi atau yang biasa disebut dengan bar examination di yuridiksi di mana ia ingin berpraktek hukum. Yang pada biasanya, si calon akan mengambil satu kursus kilat yang kurang lebih durasnya itu selama 2 bulan yang diselanggarakan oleh satu perusahaan pendidikan swasta. Dan juga ujian tersebut biasanya diselanggarakan oleh satu panitia di bawah naungan yang diuji pengadilan tertinggi di yuridiksi tersebut atau tempat dimana orang itu akan mengambil. Baik, cukup menarik ya pembahasan dari Eren pemaparannya. Dan mungkin karena tadi kita cuma ngebahas terkait lebih ya profesi hukum yang mungkin dikenal baik orangnya di Indonesia. Ya, mungkin selanjutnya kita bakal bahas terkait profesi hukum yang mungkin tidak begitu dilihat oleh masyarakat selain jaksa hakim dan advokat tadi. Mungkin teman-teman bisa sedikit memberi gambaran terkait apa saja sih profesi yang berhubungan erat dengan sarjana hukum, terutama di Indonesia ya. Kalau dari yang gue tahu, gue berhubungan dengan hukum tapi tidak dengan pengadilan itu diplomat sih. Karena kan biasanya kalau orang-orang hukum internasional, nanti belajar bagaimana interaksi antar negara, antar bangsa gitu. Dan mengetahui tentang hukum-hukumnya, maka dibutuhkan diplomat untuk bernegosiasi gitu, kurang lebih. Kayak orang tuh ngira kalau jadi diplomat harus hubungan internasional gitu. Oh tapi enggak, tapi ternyata setelah gue kuliah di EFA tuh tercerahkan gitu. Kedua sama Profi Kemahanto udah bilang, ya kalau mau diplomat ya mending jadi sarjana hukum aja gitu. Ngambil hukum internasional, nanti kan jadi kemen lu, setelah jadi diplomat kurang lebih gitu sih. Yang dari gue ingat sih gitu, yang gue ingat. Ya mungkin cukup menarik pemapan dari Iqbal terkait diplomat ya. Mungkin tidak banyak orang tahu, untuk menjadi diplomat Anda harus menjadi sarjana hukum. Bisa juga menjadi sarjana hukum maksudnya. Mungkin saya akan sedikit menambahkan terkait profesi lain yang terkait dengan sarjana hukum ya. Yang pertama ada notaris. Ya mungkin kita ada agak sedikit lupa membahas tentang notaris. Ya notaris itu adalah pejabat publik yang ditujuk pemerintah dalam jurisdiksi tertentu untuk ya membuat akta-akta otentik. Ya bisa saja mungkin pernah teman-teman dengar terkait AJB atau akta jual beli tanah ya itu untuk mengurusnya Anda harus memikirkan notaris. Kemudian Anda mungkin ya tertarik untuk menjadi ahli hukum. Ada jiwa-jiwa mengajar dalam diri Anda ya Anda bisa menjadi dosen. Ya tentunya tujuan akhirnya adalah menjadi guru besar. Dan mungkin yang terakhir dan tidak banyak orang tahu seorang sarjana hukum prospek kerjanya ternyata cukup luas ya. Ya dimana setiap perusahaan pasti membutuhkan bagian legal atau bagian hukum kita sebut seperti itu. Jadi ya mungkin untuk sarjana hukum yang mungkin tidak tertarik dengan profesi-profesi mulia seperti mungkin tadi hakim, jaksa maupun avokat ya. Kalau ingin lebih ke kerja kantoran mungkin bisa menjadi staff di bagian legal perusahaan manapun karena itu pasti ada. Ya seperti sebuah istilah yang pernah kita dengar. Ubi Societai Bius dimana ada manusia disitu ada hukum. Cukup selaras lah dengan prospek kerjanya. Ya mungkin pembahasan kita cukup sampai sini. Mungkin itu saja dari episode pertama sekadar podcast sekadar obrolan mahasiswa atau somasi. See you on the next episode. Stay tuned. Sub indo by broth3rmax